Oke guys, kembali lagi dengan Pusuh Game, gimana gaca kalian? Wangi kah? Oke, kali ini Pusuh menempatkan info dari berbagai sumber ya, bahwa next bener itu adalah si Ruby. Jadi bagi kalian yang sudah gaca kobalt big dan ingin membentuk flame team, tentu saja si Ruby ini sangat cocok ya untuk menemani kobalt kalian. Jadi persiapkan DC kalian untuk menggaca si Ruby ini ya. Bang, DC ku habis gimana nih? Oke, tenang-tenang. Bagi kalian yang tidak terlalu nge-sim si Ruby ini dan tetap ingin membuat flame team, kalian bisa skip Ruby dan mulai menabung untuk flame simulacra yang lainnya yaitu namanya Annabella ya. Jadi untuk di server Cina, Pusuh sering melihat orang itu pakai kobalt se-teamnya dengan Ruby ataupun kobalt dengan si Annabella ini. Kedua karakter ini memiliki skill yang sangat-sangat bagus ya guys, seperti si Ruby yang bisa mengurung musuh, lalu menembakkan laser yang sangat keren. Unik banget ini si Ruby ya. Dan untuk Annabella bisa menyerang dari jarak jauh ya, pakai sniper. Jujur ini keren banget sih ya, si Annabella ini. Seperti itulah guys, keunggulan dari dua karakter ini ya. Jadi tinggal kalian pilih-pilih saja ya, gameplay yang seperti apa yang kalian inginkan atau kalian lebih suka karakter desainnya seperti gimana gitu. Atau yang loli. Ataupun yang mate seperti ini ya, oke? Oke, kita lanjut di bygone pantasam ya guys. Kita bakalan coba si kobalt B di kombo dengan Annabella ya. Dikarenakan pusul tidak memiliki si Ruby. Nah, ini dia kita mulai guys. Lantai 322 ya. Nah, ini kita kumpulkan dulu musuhnya ya. Kita pakai senjatanya si Lynn. Ini enak banget ya, kalau kita mempunyai si Lynn dia ini. Jadi ada skill yang area gitu. Jadi kalau kita kena selama dalam area itu kita kayak ngeblink-ngeblink gitu ya. Nihendarin. Dan ini dia jurusnya si kobalt B, lumayan ya. Damagenya itu lumayan gede juga. Apalagi di kombo dengan Lynn ya ya. Oke, mantap. Nah, kita sekarang tes ultimate-nya ya. Nah, ini ultimate-nya Lynn ya ya. Tuh, gila. Benar-benar keren ya kombo dari flameteam ini. Nah, ini salah satu skill-nya si Annabella ya. Jadi nggak usah ngebidik. Kalian cukup ngedash attack dua kali saja. Jadi dia udah memicu si pasifnya ya yang asap gitu. Kalian harus memakai peluru yang asap ya. Nah, itu kita skill 1 dari kobalt B ya. Oke, bentar lagi. Sisa satu lagi ini robotnya. Masih belum ya. Set ini harus terus dihajar ini ya. Nah, akhirnya kelar juga ya. Untuk lantai 322. Oh, ini dia guys sih. Siapa ini namanya? Kalau di global itu. Sudah jarang main yang global. Biasanya pusuk bukan sobek ya. Siapa namanya ini? Aduh, beku lagi. Uset. Benar-benar nih kita bantai guys. Ini bosnya. Kita bantai pakai granatnya dari jarak jauh. Ser, 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 setuh darahnya drastis guys. Berkurangnya. Dread, dread ya. Oh, ini memang OP banget. Ini Annabella ya. Aduh, sedikit lagi nanggung. Kita ultimate. Boom. Mantap. Oke guys. Nanti hanya di sini dulu ya. Pusuk belum lanjut lagi. Ini ke lantai selanjutnya. Oke guys. Ini dia dari decknya pusuk ya. Cobaltnya sudah bintang 6. Dan sisanya senjata Linye dan Annabella ya. Tapi masih bintang 0 ini ya. By the way, ini karakter Alice benar-benar cantik ya. Dan dia juga cocok dipakaikan senjata yang lain. Seperti senjatanya Annabella. Ini panjang banget sih Annabella ya senjatanya. Benar-benar sniper. Dan ini senjata bintang 3 nya Psychobat. Dan ini senjatanya Linye ya. Dan ini tuh senjatanya yang Skin Summer ya. Dan ini dia tampilan dari GS Pusuh ya. Sudah 39K. Untuk flamenya ini 10K. Dan juga untuk yang anginnya ini 11K ya. Apa ya nama ininya aberration. Kalau nggak salah ya. Aberration gitu ya. Pokoknya seperti itu ya guys. Oke guys. Jadi hanya sebegitu saja ya. Untuk video kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi terhibur. Dan juga memberikan informasi yang baik untuk kalian semua ya. Dan pesan dari Pusuh. Persiapkan DC kalian sebanyak mungkin ya. Dan gaca sesuai apa yang kalian inginkan ya. Jadi jangan terlalu mengikuti kata-kata orang ya. Ini yang OP atau gimana ya. Terserah ya. Keputusan tetap ada di tangan kalian. Semoga kalian wangi dan wangi selalu. Oke. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Arigatou gozaimasu. Berjumpa kembali di next video. Sub indo by broth3rmax